Kelas 7 Kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 236 lagi, yaitu bagian C, bacalah contoh teks tentang menggambarkan sebuah ruangan. Nah ini contohnya, judulnya ruang kelas saya. Nah ini merupakan ruang kelas kami. Ruangannya besar, ada 13 meja dan kursi untuk para siswa. Ada juga sebuah meja untuk guru. Papan tulis di depan kelas. Jendelanya di sebelah kanan ruangan. Kami belajar mata pelajaran seperti matematik, bahasa Indonesia dan ilmu sosial di ruangan ini. Terkadang guru kami meminta kami untuk mempresentasikan hasil karya kami atau bermain game di ruang kelas. Nah keterangannya, sebagai sebuah deskriptif teks, struktur dari teks sampel ini adalah tabel 2. Nah ini dia, strukturnya, ada strukturnya identifikasi, ada deskripsi. Deskripsi itu ada fiturnya terbagi dari 3 buah fitur untuk contoh teks ini. Jadi identifikasi itu, apa isinya? Isinya adalah nama ruangannya. Apa teksnya? Ini dia, ini merupakan ruang kelas kami. Itu teksnya. Deskripsi pertama, fitur pertama itu ukurannya. Ukurannya besar, ruangannya besar. Fitur kedua, objek yang ada di dalam ruangan tersebut. Apa-apa saja objek yang digambarkan pada teks tersebut. Nah ini dia, ada 13 meja dan kursi untuk para siswa. Ada juga sebuah meja untuk guru. Sebuah papan tulis diletakkan di depan kelas. Jendelanya di sebelah kanan ruangan. Nah itu dia, objek-objek yang ada dalam ruangan tersebut. Kemudian masuk pada fitur ketiga, yang menggambarkan aktivitas apa saja yang dilakukan pada ruangan tersebut. Nah apa saja aktivitasnya? Nah yang pertama itu, kami belajar mata pelajaran seperti matematik, bahasa Indonesia, dan ilmu sosial di ruangan ini. Itu yang aktivitas pertama. Aktivitas kedua, kadang-kadang guru kami meminta kami untuk mempresentasikan hasil karya kami. Atau bermain game di ruang kelas. Nah itu dia, fitur ketiga yaitu aktivitasnya. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.